Shalom selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus, melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahanmu, penyertaanmu dari pagi hingga siang hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firmanmu, urapi kami berikan kami hikmat dan pengertian. Untuk memahami akan firmanmu ya Tuhan, dan jamah hati kami supaya kami taat, mau rela melakukan segenap perintahmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, Amen. Sahabat Suara Kasih, Pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Masmur 37 ayat yang ke-1 sampai 6, lalu dilanjutkan dengan Filipi 1 ayat 19 sampai 26, dari Daud, Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput, dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang, karena aku tahu, bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu, dan pertolongan roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah, bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kalah. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku, maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini, karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu, sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mas Mur 37 ayat 3 sampai 4 dan Filipi 1 ayat 21 Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan, judul renungan kita hari ini adalah Suka cita saat dekat pada Tuhan, ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, saat kita terjebak di dalam pikiran mengasihani diri, dan menganggap keadaan kita sungguh tragis dan menyedihkan, maka suka cita dan damai sejahtera kita akan hilang. Pikiran kita bisa sangat menipu, tapi saat kita kembali kepada firman Tuhan, pernahkah Anda merasakan ada sesuatu yang diubahkan? Ya kita akan selalu menemukan jawaban, atas setiap kerisauan kita melalui kebenaran firmannya. Ayat renungan hari ini dari Mas Mur 37 ayat 3, sampai 4 menyampaikan, Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dalam bahasa Ibrani, terjemahan dari bergembira adalah menjadi lembut, yang jika kita kaitkan dengan ayat ini, artinya bergantung kepada Tuhan dan mendapatkan ketenangan di dalam dia, kita bisa mengartikan ketenangan di sini, dengan menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Lebih jauh lagi, kita juga diberitahukan bahwa Tuhan sendiri akan memberikan semua keinginan hati kita, jika kita mau bergantung penuh kepada Dia dan kehendaknya. Tahukah bahwa semakin kita bergembira di dalam Tuhan, Dia akan mulai mengubah hati kita, lalu kemudian mengubah kehendak kita, menjadi selaras dengan kehendaknya. Sehingga fokus kita tidak lagi memikirkan tentang diri kita sendiri, tetapi mulai memikirkan orang lain, bahkan kita sendiri mau mempersembahkan semua yang kita punya untuk menyenangkan Dia. Sahabat suara kasih, inilah yang dialami seorang Paulus, ketika dia bergantung penuh kepada Tuhan, hatinya diubah dan kemudian keinginannya hanya tertuju untuk menyenangkan Tuhan. Seperti disampaikan dalam ayat kutipannya yang paling terkenal, yaitu karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21 Marilah kita renungkan, hari ini, mari menundukkan pikiran dan perasaan kita di hadapan Tuhan. Mintalah hati yang mau melekat erat kepada firmannya, dan alami kegembiraan sejati di dalam dia. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada siang hari ini, Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu, pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati, siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.